Karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan, dulu, dulu ya. Ketun sekarang ini kita fokus pada pidana punya, bukan pada radikalisme NII-nya, karena yang sekarang muncul dan sedang ditangani. Kalau itu nanti biar DNPT terus mendalami dan kami akan terus menguntur Pak Triku, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan, dulu, dulu ya, itu munculnya itu dari ide kompartemen 9 NII. Tetapi di dalam perkembangannya, itu menjadi sekurangnya yang dapat kita lihat di sini, itu lembaga pendidikan biasa. Tapi di balik itu yang sedang diselidiki, karena dulu memang latar belakangnya di situ. Dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya yayasan NII. Tapi lalu berubah, yayasan pendidikan, dan seterusnya. Ya biar, nanti diselidiki oleh DNPT dan Gensus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak, ini adalah tindak pidana umum, tindak pidana umum yang melibatkan personal, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus kenapa? Terurisme, penjujian uang, dan lain-lain. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih telah menonton!